Intro Hari ini kita akan berdiskusi mengenai analisa SWOT dan cara pembuatannya Kalau kita lihat disini Apa itu analisa SWOT? Itu merupakan suatu teknik untuk menganalisa empat aspek penting dalam sebuah organisasi bisnis atau usaha Hasil analisa SWOT ini dapat dimanfaatkan salah satunya untuk menyusun strategi pengembangan yang tepat di masa yang akan datang Jadi ini kita kembali kepada poin utama di dalam manajemen perencanaan Jadi ketika kita ingin merencanakan bisnis kita ke depan kita harus melakukan analisa SWOT ini Kenapa? Karena ini adalah panduan kita untuk nanti kita melaksanakan urutan dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan Bagaimana tahapannya? Itu paling tidak ada lima tahapan umum jika kita ingin melakukan analisa SWOT yang efektif Kelima tahap tersebut adalah Satu, kita menentukan tujuan untuk apa kita membuat analisa SWOT ini Kalau kita menentukan bahwa tujuan kita adalah ingin mengembangkan usaha Artinya kita harus membuat suatu analisa kondisi kita pada saat ini dan kondisi yang kita harapkan di masa depan Apa yang menjadi kesenjangan atau apa yang menjadi kebutuhan untuk kita mencapai tujuan kita di masa yang akan datang Kemudian yang kedua tahapannya adalah membuat gambaran umum mengenai profil usaha kemudian bisnis proses serta target market yang akan dituju Artinya kita menentukan sendiri Apa kondisi kita pada saat ini Misal, kita belum memiliki izin Profil usaha kita belum memiliki izin Artinya di masa yang akan datang kita mengharapkan kita akan mempunyai izin Itu adalah tujuannya Kemudian kita belum mempunyai SOP untuk produksi Untuk mencapai kemajuan Artinya di masa depan kita harus mempunyai SOP yang pasti Begitu Jadi gambaran umum itu adalah terkait dengan kondisi kita pada saat ini Kemudian tahap yang ketiga adalah kita menentukan empat elemen SWOT yang utama Yaitu sesuai dengan singkatannya Strength atau kekuatan atau kelebihan Kemudian weakness itu kelemahan Kemudian opportunity itu kesempatan yang kita lihat sebagai peluang yang kita miliki Dan yang terakhir adalah traits Traits ini merupakan ancaman terkait dengan usaha kita Kemudian tahap yang keempat adalah Prioritas mana yang harus diperbaiki lebih dahulu untuk mencapai tujuan kita Jadi kita lihat Dari kekuatan kita Mana yang sudah kita manfaatkan Mana yang belum Dari kelemahan kita Mana yang sekiranya benar-benar harus menjadi prioritas utama kita terkuat Kemudian dari sisi opportunity Opportunity atau kesempatan mana yang belum bisa kita manfaatkan Dan kemudian terkait dengan traitsnya adalah Ancaman yang mana yang belum kita analisa Sehingga secara tidak langsung itu bisa mengganggu atau bahkan Mencegah kita bisa terkembang Kemudian tahap yang kelima adalah Bagaimana kita bisa membuat strategi yang terperinci Ini adalah Rencana atau tata urutan yang akan kita lakukan Di dalam mencapai tujuan tadi Jadi bagaimana opportunity itu nanti bisa dijadikan Untuk bisa mengatasi kondisi ini Sehingga bisa masuk ke kondisi yang ideal Gitu, ya Ngerti ya Oke Jadi nanti Analisanya itu dibuat berdasarkan itu Gitu, Bu Iya, Pak Ngerti, ngerti Nah ini juga misalnya disini Ibu punya strength Cita rasa original Iya Kemudian di masa depan Ibu mempunyai cita-cita Atau berharap Suatu kondisi dimana cita rasa original ini akan semakin baik Kan begitu ya Iya, semakin baik dan harus dipertahankan gitu ya, Pak Harus dipertahankan Nah bagaimana strategi untuk mempertahankannya Gitu loh Ibu harus melakukan apa Begitu Iya, iya, Pak Salah satu contohnya adalah Resep dari setiap menu itu harus dipatenkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.